Cara mendaptar online di asrama Unires UMY Teman-teman silahkan buka Google Lalu ketikan Unires UMY Seperti ini, lalu klik Enter Masuk ke halaman unires.umy.ac.id Lalu klik asrama mahasiswa ini Lalu klik menu pendaftaran Setelah itu teman-teman bisa membaca Pendaftaran, biaya, pendaftaran, fasilitas yang ada di Unires Jadwal masuknya kapan Alur pengunduran diri bagi yang sudah menjadi residen atau sudah menjadi mahasiswa yang tinggal di Unires Kemudian info lebih lengkap teman-teman bisa download di brosur Unires UMY Klik saja Setelah itu teman-teman bisa mendaftar dengan cara Mengklik menu pendaftaran ini Setelah muncul halaman seperti ini Teman-teman silahkan membaca alur pendaftarannya terlebih dahulu Kemudian ada ketentuan umum, tempat informasi pendaftaran, dan lain sebagainya Alur, persyaratan Teman-teman bisa baca terlebih dahulu semua ketentuan ataupun biaya registrasi Setelah selesai membacanya silahkan klik daftar sekarang Setelah tampil halaman seperti ini silahkan klik lihat pendaftaran Jika tampil halaman seperti ini teman-teman bisa perhatikan Teman-teman daftar di gelombang keberapa Kemudian kuota yang tersedia jumlahnya berapa Kemudian klik daftar sekarang Masukkan name teman-teman Klik cek Maka disini muncul nama teman-teman Dan asal kelahiran Jika ini benar Klik daftar Perlu diperhatikan setelah mengklik daftar Teman-teman harus atau wajib menyimpan nomor pendaftaran yang ini Kemudian password Seperti ini Passwordnya yang ini Tolong dicatat Agar nantinya untuk login Silahkan teman-teman melakukan pembayaran di bank-bank berikut Seperti bank Syariah Mandiri Dan bank yang lainnya Cara pembayaran di BMT dan bank lainnya Silahkan baca di websitenya Unires Setelah mendapatkan nomor pembayaran Silahkan melakukan pembayaran di bank-bank yang telah disebutkan tadi Jika sudah melakukan pembayaran dengan nomor tersebut Silahkan klik konfirmasi Maka langsung diarahkan ke langkah berikutnya Silahkan teman-teman isi data diri orang tua Motivasi dan riwayat Jika sudah melengkapi data-data Klik saya mengisi data diri di atas dengan benar Simpan Lalu diarahkan ke langkah berikutnya Silahkan upload berkas-berkas yang diperlukan Seperti pasfoto, scan kartu KTP atau lainnya Surat, pernyataan orang tua dan resident Jika belum punya silahkan download terlebih dahulu Kemudian tanda tangan di atas matriai 10 ribu Jika sudah siap, klik browser Upload pasfoto teman-teman Kemudian KTP Kemudian surat pernyataan Jika sudah lengkap, klik upload Usahakan upload kurang dari 500 KB Agar tidak error Klik upload Jika sudah, disini tertera Harap menunggu dan cek berkala Untuk penjadwalan tes wawancara Silahkan ditunggu 1x24 jam Silahkan dicek secara berkala Selanjutnya, untuk mengecek jadwal Kapan teman-teman melakukan wawancara Silahkan login Dengan akun yang telah diberikan tadi Klik login Lalu masuk ke penmaru Ini tertera nomor registrasi Kemudian password Ini nomor registrasi teman-teman Kemudian passwordnya 49 Jika sudah, klik login Setelah masuk kembali Seperti ini Maka akan muncul proses wawancara Silahkan teman-teman Lihat Disini ada Interviewer Atau penguji teman-teman nanti Tanggal Kapan teman-teman bisa melakukan interview Yaitu tanggal segini Jamnya Jam segini Kemudian ini di bawah ini Adalah link meeting Tapi sebelum masuk Ke link meeting Diharapan teman-teman membaca terlebih dahulu Lembar komitmen Klik disini Disini terdapat lembar komitmen Jika teman-teman Sudah membacanya Klik saya telah membaca Dan siap mengikuti Serta mentaati Apa yang tertulis pada lembar komitmen Silahkan centang Kemudian klik submit Step last Selanjutnya Yaitu ada Jitsi online meeting Silahkan klik Maka akan muncul ke online meeting Diusahakan Mengklik Jitsi online meeting Sebelum 10 menit sebelum jadwal wawancara Jika sudah melakukan online meeting Silahkan Refresh Selanjutnya Yaitu Selesaikan pembayaran Di sini tertera Selamat Anda telah lolos wawancara Jika telah lolos Silahkan menyelesaikan Pembayaran Unires Dengan Nomor Berikut Melalui Bank-bank Yang tertera Perlu diperhatikan Agar Menyelesaikan pembayaran Sesuai dengan Yang tertera Di layar Jika sudah Melakukan pembayaran Harap disimpan nota Yang telah diberikan oleh bank Jika sudah Lalu pilih Konfirmasi Sampai sini Teman-teman telah Menyelesaikan Pendaftaran Silahkan menunggu Untuk penempatan Kamar Anda Ini dilakukan oleh Admin Atau panitia Penmaru nanti Silahkan Cek kembali Setidaknya 1x24 jam Setelah Melakukan Pembayaran Kemudian Silahkan Cek kembali Untuk penempatan Kamar Silahkan Reload Penempatan kamar Nomor kamar Anda Sekian Dan ini merupakan Nomor yang Teman-teman Nanti bakal Tempati Dan Sampai sini Selamat Teman-teman Menjadi bagian Dari Unires Selesai Selesai Jika ada pertanyaan Ataupun Yang kurang lengkap Dari Video kali ini Silahkan Tulis di kolom komentar Atau menghubungi Whatsapp Unires Ataupun Instagram Unires Terima kasih So Terima kasih.